Sementara itu pengadilan negeri Jakarta Barat Jumat pagi juga mengelar sidang tilang pelanggar jalur bus Transjakarta. Denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah bagi para pelanggar masih belum diterapkan. Di pengadilan negeri Jakarta Barat masih belum ada pengguna sepeda motor maupun mobil yang dikenakan denda tilang maksimal sebesar 500 ribu rupiah saat mengobos jalur bus Transjakarta. Pengendara sepeda motor saat ini hanya dikenakan denda sebesar 71 ribu rupiah. Sementara untuk pengendara roda 4 dikenakan denda sebesar 91 ribu rupiah. Sejumlah pengendara mengaku keberatan jika ditilang dengan denda 500 ribu rupiah. Hakim di pengadilan juga belum memutus untuk memberi denda maksimal.